Bangunan SMP2 di DKI Kabupaten Yahukimo, Papua dibakar oleh orang tak dikenal. Dua warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran kini diamankan di Polres Yahukimo. Sementara ribuan siswa dan santri di Kabupaten Aceh Barat berpawai keliling sebagai tradisi rutin menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Aksi pembakaran SMP Negeri 2 di kota DKI Yahukimo, Provinsi Papua, Pegunungan, Kamis Dinihari waktu setempat kembali dilakukan oleh orang tak dikenal setelah tim gabungan TNI Polri Patroli Pengamanan. Api yang membesar membuat aparat kesulitan untuk memanapkan api hingga menghanguskan satu bangunan sekolah. Kini pihak kepolisian telah mengamankan dua orang warga atas nama MW dan EM yang diduga pelaku pembakaran untuk dimintai keterangan di Satuan Reskrim Polres Yahukimo. Pasca pembakaran sekolah ini, aparat gabungan TNI Polri akan terus melakukan patroli gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi orang tak dikenal maupun kelompok bersenjata. Tingginya intensitas hujan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan selama beberapa hari terakhir mengakibatkan longsor di jalur Trans-Sulawesi Penghubung Majenek, Sulawesi Barat, Kamis Siang. Hingga kini material longsor masih menutupi badan jalan dan menghambat aktivitas warga serta membuat akses siswa yang berangkat sekolah terganggu. Selain itu, pengguna jalan yang akan melintas terpaksa harus melewati jalur alternatif lain. Ribuan siswa dan santri di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Kamis Pagi melakukan pawai keliling di sepanjang kota melabuh dalam rangka menyemarakan datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tradisi ini dilakukan setiap tahun yang diikuti oleh ribuan peserta siswa dari madrasah hingga pesantren di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selama pawai siswa dan santri melantunkan salawat, takbir sambil membawa sepanduk berisikan pesan moral. Tim Leputan, CNN Indonesia